I'll kiss for you. Para pemain Kamboja yang sudah tertinggal 0-2 justru terlihat memancing emosi para pemain Indonesia. Laga sempat tertunda beberapa saat lantaran pemain kedua tim bersi tegang. Meski begitu, pertandingan tetap dilanjutkan hingga tambahan waktu mencapai 8 menit. Sayangnya, keributan kembali pecah sesaat setelah wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga dan saat para pemain Indonesia baru selesai melakukan selebrasi kemenangan. Para pemain Kamboja yang hendak keluar lapangan pertandingan diduga sengaja memancing emosi anak asul Louis Mila. Alhasil, bentrok pun tak terhindarkan dan para pemain skuad Garuda Muda yang terlanjur terpancing emosi langsung merespon, ulah pemain Kamboja.